Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Kita kembali lagi berjumpa di Nuansa Motor Pada sore hari ini Yang berbahagia mudah-mudahan Kita seluruhnya Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dimudahkan semua urusan-urusan kita Kali ini ya kita akan Bahas tentang Menaikkan kapasitas daripada CC motor Revo Absolut Revo Absolut ini untuk liaran saja Bukan untuk halap Untuk harian Untuk liaran Akan kita naikkan stroknya Dari Standar Yaitu strok 55,5 Akan kita naikkan menjadi 58 Berarti sekitar 2,5 mili naik stroknya Nah namun sebelumnya Saudara-saudara Sebelum kita bahas tentang strok ini Bagi rekan-rekan yang menonton video ini Yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe terlebih dahulu Kemudian jika rekan-rekan tidak jelas Silahkan komentar Nanti akan kita balas Kemudian kalau misalnya ada manfaatnya Silahkan di share Kemana saja boleh Karena ini Supaya memberikan manfaat Kepada siapa saja Kemudian Video-video kami ini Kami peruntukkan untuk mekanik pemula Supaya untuk Perbandingan dalam memodifikasi mesin Kalau untuk mekanik yang sudah hebat Yang sudah bagus Silahkan untuk terus berkarya Untuk melewati daripada video ini Nah Untuk strok up Kita akan romba Supaya Keakuratannya terjaga Kemudian Senter askropnya Bagus Sehingga nanti Apa putaran mesin Menjadi lebih Lebih enteng dan enak Senter Bisa mencapai Kepet tinggi Maka akan kita gunakan Askrop punya Supra 125 Atau Karisma Dengan kode KPH Jadi Askropnya nanti Kita gunakan Askrop Karisma Yang lama Akan kita ganti Sehingga nanti Stroknya bertambah Menjadi 58 mili Untuk Lahar Kanan dan kiri Itu sama Sama Besarnya Ukurannya sama Hanya perbedaan nanti Terletak di Batang yang Sebagian kanan Bagian gigi primer Yang untuk Di sebelah bak kopling Itu diameternya Berbeda Kalau misalnya Punya repo Ini Standar Itu diameter 19 mili Ya Kemudian Kalau untuk Karisma punya Ini Jatuh Nah untuk Karisma ini Adalah 21 Oleh karena itu Harus kita modifikasi Supaya Nanti gigi primer Tetap Menggunakan Punya repo Jadi ini Akan kita Bubut Sedera Ya Akan kita Bubut Nanti Jangan Di skip Videonya Ikuti Langkah demi Langkah Supaya Kita nanti Dalam Memodifikasi Mesin Kita tidak Gagal Paham Supaya Bisa Lancar Dalam Memodifikasi Mesin Mari kita Bubut Terlebih dahulu Oke Kita pasang Di mesin Bubut Sudah kita Pasang Kita ikat Saja Ini Kita ikat Namun Terlebih dahulu Tadi Sudah kita Center Sudah tidak Kita nampakkan Kita center Betul Supaya Center Baru Kita kasih Coknya Supaya Tidak Bergoyang Ini Kita kasih Ikat Saja Dengan Karet Baru Kita Bubut Kita Sesuaikan Dengan Batang Punya Revo Absolut Yaitu 19 Millie Kita Bubut Dulu Kita Bubut Pelan Pelan Saja Karena Asini Keras Saja Oke saudara ya, kita rehat dulu azan asar Kami harapkan saudara-saudara untuk sholat terlebih dahulu ya Bagi laki-laki silahkan kita sholatnya di masjid Oke kita teruskan ya Setelah kita sholat asar tadi saudara Sudah kembali fresh badan ya Pikiran juga fresh, kita teruskan lagi Kita bubut ini ya, kita perkecil bagian kanan ya Sampai diameternya sama dengan punya Honda Revo Absolut Yaitu 19 mili Diusahakan sesenter mungkin ya Waktu menyenter di mesin bubut Supaya RPM nanti bisa tinggi ya Oke tinggal kita ukur ya Kita ukur 19 mili Kita kurangi sedikit supaya tidak terlalu sempit ya Karena ini tidak, apa namanya Kopling daripada gandanya tidak hidup Jadi kita matikan karena menggunakan kopling manual Jadi kita kasihkan lihat ya Ini Oke 18,9 18,9 Jadi demikian saudara ya Mudah-mudahan waktu kita masang besok Kita videokan kembali ya Ini untuk part satunya ya Nanti Kita Lanjutkan lagi untuk part 2 Untuk pemasangan di Honda Revo Absolut Demikian saudara Mudah-mudahan Bermanfaat officials